Hai selamat datang di youtube channel saya dan suami The stories of Surya Cynthia Oke, hmm kali ini ngobrolin apa ya? Hmm oke Kemarin tuh temen-temen di sosmed, di instagram terutama Itu banyak yang kasih attention, kasih comment, kasih Oh pokoknya banyak deh yang alhamdulillah memperhatikan aku Aku tau lah, itu semua karena mereka ikut merasakan anugerah ini nih Perjalanan si kakak sama dede Dan kalo melihat aku lagi beraktifitas misalnya ada foto atau video Aku lagi oh hari ini aku kesini-sini nih kegiatan Itu tuh langsung komennya tuh yang hati-hati Jangan kecapekan, jangan pakai high heels apa segala macem Kayak gitu Aku sebelumnya bilang terima kasih dulu, makasih banget Makanya ini aku mau ya cerita-cerita aja Ya jadi memang, ya mungkin resikonya ya Resikonya, kalo memang dari awal kita tuh memang punya satu kegiatan Atau aktivitas yang sudah kita jalani Kemudian datanglah saat kita menjadi kontrol dengan sebagai seorang perempuan Yaitu dalam keadaan hamil Mengandung yang memang kita punya keterbatasan apa Tertentu Apalagi mungkin yang mengikuti cerita saya Bagaimana proses apa Aku hamil tuh dengan Lalu susah ya, kita menggelamah Jadi, pasti orang lain akan lebih khawatir Tarik mundur sedikit Tarik mundur sedikit Jadi, kemarin itu waktu pas proses program Kan yang kemarin aku udah sempat cerita juga Bahwa memang aku menjalani Bed rest Istirahat total Itu dari mulai program Sampai kehamilan Ya empat bulan lah Empat bulan Itu benar-benar jadi total ya Hampir lima bulan lah aku Benar-benar cuti dari kegiatan Kegiatan itu ya Tentunya pekerjaan-pekerjaan yang tadi aku bilang Ya memang sudah aku jalani Ya di bidang keangkrisan Di bidang apa ya Sebagai seliman Sebagai penyanyi Kemudian ada Bisnis juga yang aku jalanin Ada permamati ya Itu kan juga Komitmen yang aku harus jalani Tanggung jawab disitu sebenarnya Kemudian ada lagi tugas yang baru Baru aja Padahal tahun 2016 ini Yang dilanjut jadi bidang operasi Itu juga Bersadar tanggung jawab juga Itu semua kemarin Lima bulan Stop Nanti Nah makanya setelah Empat bulan itu Barulah Beraktifitas Barulah Mulai sedikit-sedikit Barulah Gimana caranya ngatur waktu Dengan Kondisi Setelah hamil Apalagi Melihat Jalanan tadi kan Proses hamilnya yang belum susah Yang belum yang lama Ya tentunya Agak Agak apa ya Harus sedikit bawel Bawelnya adalah Sebelum memutuskan mengambil pekerjaan itu Konsultasi Pertama Sama suami Kedua Ya sama dokter tentunya Dokter aja Aku konsultasinya sama dua dokter Sekaligus Biar lebih Apa ya Maksudnya Lebih yakin lagi Oke Itu Terus Sama juga Ya orang tua tentunya Dan beberapa temen Yang Yang udah berpengalaman Setelah konsultasi itu Dan saya mendapatkan Jawaban Atau CC ya Terutama kayak saya dari suami Atau dokter Opin Atau Barulah Saya ngambil Si pekerjaan pet Tawaran pekerjaan itu Contoh Misalnya Ada beberapa kemarin Tawaran pekerjaan yang Di luar kota Ada beberapa yang saya ambil Karena Jarak tempuh Kota tersebut Misalnya Enggak terlalu lama Jadi duduk Di atas pesawatnya Itu tidak terlalu lama Terlalu lama Akhirnya ada beberapa kota Yang karena Jarak tempuhnya itu Sekitar Tiga jam lebih Itu Akhirnya Aku dengan berat hati Mohon maaf ke temen-temen Manajemen Fitri Aku tidak cek rumah Terus Apalagi ya Yang harus disesuaikan Banyak banget Sebenernya Ya Contoh Misalnya Ukuran baju Ukuran baju Dan desain baju Itu juga Akhirnya Harus Ekstra Pinter-pinter Ngelihat Walaupun kemarin Ada beberapa Temen-temen desainer Yang Wah seneng banget Pasti banyak bajunya Yang Yang muat Di badan bumil ini Gitu Dengan desain Yang Tentunya dipilih Sama Desain stylisnya kami Terus Yang penyesuaian banget Itu sepatu Sepatu Oh di Instagram juga Banyak ya Pas lihat foto Tentunya Kalau foto itu Kan aku harus Post dong Dan Biar cantik Ya harus pakai high heels Padahal sih orang gak tahu cerita dibalik itu High heels Itu dipakai benar-benar Sesaat Sebelum naik panggung Ada Karena Kalau Dari Kamar Kota Misalnya kita ada di satu bangun Atau dari ruang make up Make up Misalnya di studio TV Gitu Itu Udah gak kuat Maksudnya Ya aku juga Mendisiplinkan Aku gak mau terlalu Stress kakiku Jadi yaudah Pakai teplex dulu Begitu Begitu Udah mau Oke udah mau giliran nyanyi Mulai nyanyi Aku pakai Sepatu high heels nya Ukuran high heels nya pun Aku ganti Dulu sebelum hamil Itu Standar TB3 itu Kita bisa Biasa 12 cm Plus Dipakai Dengan Koreografi lengkap Dengan pakai Sepatu high heels 12 cm itu Sekarang nyerah Jadi cukup Paling 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 Tinggi 5 cm 3-5 cm Itu pun Desain nya Memang khusus yang Dense shoes Jadi Dense shoes nya Itu yang Apa Memang khusus buat Sepatu nari Jadi memang Nyaman banget Sudah selain high heels nya Nggak tinggi Terus Ada Apa sih Kayak bantalan Yang gitu deh Desain sepatu Itu Terus Hmm Oh ya Kayak make up Siap siap Make up Untuk Pemotretan Yang jalur Indonesia Kayak Up sudah Ganti baju sudah Sekarang Rambut ini Ada Eang 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 Hehehe Hehehe Menceng albumnya Vini Aldiano Make up Ini silah Langsung deh Latihan lagi Ya mau nggak mau Ada konsekuensi kan Nggak mungkin Kita nggak make up-an Walaupun banyak yang Kasih masukan juga Mas sayang tuh kan Make up Apa Vini ya Cosmetic Ehm Ya mungkin untuk Mengakalinya Aku Lebih buru-buru Membersihkan Make up Setelah Terus nyanyi Seperti itu Jadi kalau dulu Mungkin Tunggu sampai rumah dulu Baru Baru Bersihin gitu Tapi sekarang Ehm Perjalanan Dari tempat nyanyi Ke Rumah pun Malah kalau misalnya Kayak Kita nyanyi di satu Hotel Di luar dunia Selamat datang kamar Itu aku biasanya Langsung Bersih-bersih dulu Jadi Terus itu Mandi Udah sampai mobil Langsung tidur Oke itu jadi Seperti itu tadi Proses dibalik Ehm Pekerjaan aku yang Yang Bagai Penyanyi Jadi banyak Banyak juga yang Harus-harus disesuaikan Pokoknya Intinya tuh Jadi gini Ehm Setelah yang Masa Cunti kemarin Lewat 4 bulan Lewat 4 bulan Ehm Dan aku memutuskan Untuk beraktifitas Lagi Intinya adalah Ehm Kalau untuk aku pribadi Ya Bahwa kita Mesti yakin dulu Bahwa Memang Yang kita jalanin Itu Ehm Ya pekerjaan kan Satu ibadah juga Kedua Ehm Kita tahu Kita bisa kontrol Kita bisa kontrol Jangan Yang satu itu Jangan kecapekan Dan hal-hal yang tadi aku bilang Antisipasi soal sepatu Dan lain-lain Itu kan salah satu Hal-hal yang Aku pikirin juga Untuk keamanan Si kehamilan Ini Untuk ibu Ehm Intinya Kalau untuk aku sih Ya itu Ibu hamil kan bukan orang sakit ya Jadi Kita masih bisa beraktifitas Asal memang kita tetap kontrol Dan jaga Hati-hati itu Pasti Kemudian Hatinya happy Gitu Itu juga Hatinya happy Karena Ehm Alhamdulillah untuk aku pribadi Apalagi ya Punya suami yang Ehm Mendukung Kasih restu Dari dulu Dari sebelum hamil Saya masih bisa Berkarir Bekerja Ehm Dengan hal Apa yang memang Saya senangi Saya sukai Itu juga Berkah gitu Nah makanya sekarang pun Saya masih bisa beraktifitas Atas izin suami Ehm Itu Satu kebahagiaan juga buat saya Jadi Perpikiran positif Ketika ibunya happy Di dalamnya juga insya Allah happy Dan sehat Sekian dulu ceritanya Di episode yang ini Ehm Aku mau tolong temen-temen Boleh gak? Jadi Kalau yang pengen tahu Apa lagi Mau nanya atau apa Hal Apapun Ehm Silahkan Bisa tinggalin di Comment Oh jangan lupa Subscribe juga ya Subscribe juga Itu Pokoknya bisa subscribe Kalau mau comment Atau mau Ada ide Pengen tahu cerita apa lagi dengan saya Silahkan tulis Nah Thank you Ketemu lagi di episode selanjutnya The stories of Surya Cynthia Bye